Ada suatu zikir Ini adalah obat dari 99 penyakit Dan dari 99 penyakit Yang paling ringan adalah penyakit ham Tahu ham? Stress Dan orang kalau sudah stress Makan tidak enak, tidur tidak enak Bahkan juga keadaan di rumah Sudah tidak enak semuanya Tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan Untuk mengusir gundah, gulana Seterus kecuali billah Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kita mengkaji sumber ilmu Yang bersumber dari Al-Quran Dan sumber ilmu yang bersumber dari penjelasannya Nabi Muhammad Al-Mustafa min adenan Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Perintahkan kepada para wanitanya Rasulullah Untuk mengkaji Apa yang dibaca di rumah mereka Dari ayat-ayat Allah Al-Quran Dan di dalam kajian kita pada malam hari ini Sampailah kita kepada Sabda Rasulullah S.A.W Beliau tidak berbisara Bersumber dari hawa nafsu Namun semata-mata wahyu Yang diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam hadith Nabi S.A.W Disebutkan Di hadith yang diluatkan oleh Nabi Dunia Gala Rasulullah S.A.W La hawla wa la guatila billah Dawaun min tis'ah wa tis'ina Da aysar halham Hadithu Hasan Rawah bin Nabi Dunia Gala Rasulullah S.A.W Yasiru wa la tu'asiru Bashiru wa la tunaffiru Rawahul Bukhari wa Muslim Gala Rasulullah S.A.W Ya Ummul Gawm Ada suatu zikir Zikir la hawla wa la guatila billah Ini adalah obat dari 99 penyakit Dan dari 99 penyakit Yang paling ringan adalah penyakit ham Tahu ham? Stress Stress itu kira-kira Berat atau ringan? Itu berat Berat Stress itu berat Berat Dan Kadang tuh untuk berobatnya Bisa berbulan-bulan Bisa bertahun-tahun Bisa kambuh lagi stress tersebut Dan orang kalau udah stress Makan gak enak Tidur gak enak Bahkan juga Keadaan di rumah Udah gak enak semuanya Itu stress itu adalah sesuatu penyakit Yang berat Yang berat Sebab mau diteliti juga Virusnya gak ada Mana virusnya? Gak ada Kalau pilak Flu Ada virusnya Kemudian juga Diabetes Ada penyakitnya Darah tinggi Ada penyakitnya Akan tetapi stress Mana penyakitnya? Mana penyakitnya dari stress tersebut? Adanya di pikiran Begitu Rasul S.A.W. Bilang Ada obat Obat ini ampuh Untuk 99 penyakit Dari 99 Yang paling ringan Stress Stress Yang paling ringan Dari 99 penyakit Yang bisa diobati Oleh zikir ini Apalagi yang diatasnya itu Apalagi yang lebih berat Daripada itu Subhanallah Subhanallah Nah karenanya itu Ini zikir-zikir luar biasa Tapi zikir Itu baru Luar biasa itu Kalau kita hayati Itu zikir tersebut Kita ucapkan dengan lisan Dan juga difahami Dengan hati kita Sehingga saat lisan mengucapkan Fikiran kita itu Fokus dengan makna Yang terkandung Di dalam zikir Zikir kan tujuannya Untuk mengingat Untuk mengingat Bukan cuma sekedar Mengulang-ngulang saja Tetapi ada ingatannya Mengingat Mengenang Menghayati Nah menghayati Makna La hawla Wala quwata Illa billahil alil azim La hawl Al hawl Dengan makna Al guwah La guwah Ya'ani bimakna La gudrah Tidak ada kekuatan Dan tidak ada kemampuan Illa Kecuali Billah Dengan Allah Tidak ada kekuatan Tidak ada kemampuan Kecuali dengan Allah Tinggal kalimat ini Disandingkan Tidak ada Kekuatan Dan tidak ada Kemampuan Untuk menjalankan Ketaatan Kecuali dengan Bantuan Allah Tidak ada Kekuatan Tidak ada kemampuan Untuk meninggalkan Ma'asyiat Illa billah Kecuali dengan Bantuan Allah Tidak ada kekuatan Dan tidak ada kemampuan Untuk meraih Rizki Kecuali Dari Allah Dengan bimbingan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak ada kekuatan Tidak ada kemampuan Untuk mengusir Gundah Gulana Seterus Kecuali Billah Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala La haul wa la guatila Billah Nah tinggal itu Maknanya itu Saat dihayati Akan berkembang 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 Maknanya di dalam Benak kita Silahkan Untuk obat Apapun Tidak ada kemampuan Dan kekuatan Untuk mengusir Kanker Kecuali Dengan Allah Tidak ada kekuatan Tidak ada kemampuan Untuk Mengusir Penyakit ginjal saya Kecuali Dengan Allah Tidak ada kekuatan Tidak ada kemampuan Untuk menguatkan Jantung saya Kecuali Allah Tidak ada kekuatan Tidak ada kemampuan Untuk memperbaiki Akhlak Anak-anak Dan keluarga saya Kecuali Allah Punya problem Apa? Problem Suami saya Atau istri saya Atau anak saya Atau tetangga saya Atau lingkungan saya Silahkan Masya Allah Ini sebuah Pintu Pengobatan Pintu Kemaslahatan Dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Melalui lisan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Tahu gak Ini sumbernya Ini zikir Sumbernya dari mana sih? Ini zikir Dari Nabi Muhammad Terus Nabi bilang Ini zikir Tahu gak sumbernya dari mana? Ini zikir ini Tersimpan Di dalam Peti pusaka Sehingga Di dalam hadis Disebutkan La hawla Wa la guwata illa billah Kan zun Min kunu zil Jannah Atau kan zun Min kunu zil bir Kalimat La hawla Wa la guwata illa billah Adalah Harta karun Dari harta-harta Yang terpendam Tersembunyi Di dalam surga Jadi disembunyikan Di situ Dan Nabi Muhammad Yang ngebongkar Dan membagi-bagikannya Kepada umat Gak ketahuan Di umat-umat Yang terdahulu Tetapi Rasulullah Yang ngebongkarnya Ngebuka Ini peti Dihadiahkan Untuk kita Umatnya Nabi Muhammad Betul Kata Nabi Muhammad Gak ada kebaikan Yang luput Untuk diceritakan Dari Rasulullah Semuanya itu Rasulullah Sudah kasih tahu Kamu punya masalah apa Punya penyakit apa Punya problem aja Punya problem apa Rasulullah Sudah kasih Jawabannya Tinggal kita cari aja Tinggal kita rajin Mencarinya Mengkajinya Dan ini Zikr la hawla Wa la guwata illa Billah Hilalil azim Dan ini Berpengaruh Ya gulu Shaykhna Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafi'idh Orang Tadkala Dia punya stres Punya beban fikiran Paling tidak Dia baca kalimat ini Dia baca kalimat ini Dengan dia hayati La hawla Wa la quwata Illa billah Tambahkan Al-Ali Al-Azim Al-Ali Yang maha tinggi Al-Azim Yang maha agung La hawla Wa la quwata Illa billah Illa al-Azim Dan dia membacanya itu Jangan kurang dari 40 kali Baca 40 kali Minimal Dengan dia hayati Musti Musti InsyaAllah Dengan izin Allah Beban fikiran hilang Stresnya hilang Stres itu apa sih sumbernya Stres itu ketika Terjadi perkara Yang gak bisa dia kontrol Begitu Dia Akal dia gak mampu Menerimanya Tapi kalimat ini Membuat hati dia legowo Saya gak punya kekuatan Saya gak punya kemampuan Untuk menghadapi apapun Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala Kalimat ini membuka Pintu rida Pasrah Berserah Kepada apa yang diatur Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Gak ada kekuatan Gak ada kemampuan Kecuali pasrah Kepada Allah Yang bertawakal Kepada Allah Maka Allah yang Handal urusannya Allah yang bantu Perkaranya dia La hawla Wa la quwata Illa billah Illa al-Azim Ini ucapan Ini kita disini Problem Semuanya punya Beban fikiran Semua juga punya stres Ada yang difikirin Selama orang Masih punya akal Maka berarti Ada yang difikirin Ada yang difikirin Cuma fikiran orang Fikiran orang Macem-macem Ada yang mikirin Stres Sumpak untuk Satu harinya dia Untuk hari besok Ada yang sumpak Untuk dua harinya Ada yang sumpak Untuk seminggunya Ada yang sumpak Untuk sebulan ke depan Ada yang sumpak Untuk setahun Ke depan Begitu Ya gula limam Abdallah al-haddad Dalam syair hikmahnya Fimal fikru Fi amrin Madak Walladzi Yati Wasallim Lilgadak La yadik Sadruk Wa indag Al-fadak Kenapa kamu kok Stres Mikirin perkara Yang telah lalu Perkara yang udah Kemarin yang udah lalu Kenapa dipikirin Kenapa disumpakin Sudah lewat Sudah berlalu Dari musibah Yang udah berlalu Ya sudah Yang dipikirin Oh kematian Kehilangan Sudah berlalu Jangan kamu menjadi Gundah Gulana Stres Mikirin perkara yang telah lalu Apalagi yang akan datang Apalagi yang akan datang Yang udah lalu Ya kan kita udah tahu Udah tahu Udah ngejalanin Ya sudah Udah terjadi Yang akan datang Kita belum tahu Kenapa disumpakin dari sekarang Terus bagaimana dong Selim lil gobo Nyerah Pasrah Serahin Serahin kepada takdirnya Allah Tahu gak Gak ada yang lebih penyayang Terhadap kita Melebihi Allah Gak ada yang lebih penyayang Kepada kita Melebihi Allah Ta'ala Kalau kita tahu Sayangnya Allah Ta'ala Kepada kita Kita akan sangka baik Ini gak ada yang mengalir Gak ada yang berjalan Melainkan Pasti dipilihkan oleh Allah Yang paling lembut Buat kita Allah Adalah yang Paling penyayang Terhadap hambanya Allah yang paling lembut Terhadap hambanya Subhanallah Sehingga manusia Manusia Kalau tahu akan Hakikat ini Dan dia bisa Mengulang waktu Nisyahnya dia gak bakal Merubah apa-apa Kenapa? Sebab dia tahu Kalau dia udah tahu Hakikat Segala sesuatu Dengan ma'rifatullah Dibukakan Mata batinnya Dan dia bisa Mengulang waktu Nisyahnya dia gak bakal Merubah apa-apa Kenapa? Sebab dia tahu Yang udah berjalan Itu adalah hal terbaik Yang dialirkan Yang dijalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada kita sekalian Husnufan Ya kula limam Saya di Saya di Ibrahim Bin Umar Bin Agil Bin Yahya Salah seorang gurunya Beliau bilang Beliau bilang Perluasan dari syairnya Imam Ali bin Abi Talib Imam Ali bin Abi Talib Mengucapkan syair Dalam dua bait Nah itu diluaskan lagi Oleh beliau Ditambahkan itu Dua bait lagi Beliau bilang Katanya Kalau saya lagi stres Lagi sumpek Dilanda musibah Bencana Yang bertubi-tubi Yang bikin Batin saya merintih Maka langsung Saya teringat Dengan ucapan Imam Ali bin Abi Talib Apa ucapan Imam Ali bin Abi Talib Ada dua hal Dua bait syair Beliau bilang Raditu bima Gasamallahu Li Wafawatu amri Ila Khaligi Aku rida Dengan apa yang dibagi Oleh Allah Untukku Dan aku menyerahkan Segala perkaraku Kepada penciptaku Serahin perkara kita Kepada Sang pencipta Allah yang niptain Khalas serahin Nama Allah Allah niptain diri kita Allah niptain kekuatan kita Allah niptain kelemahan kita Allah ciptakan ujian buat kita Allah berikan musibah Kepada kita Begitu Kita serahin lagi Kita serahkan Ya Rabb Saya diberi musibah Ujung-ujungnya dari engkau Kita serahin kepada engkau Ayo mau diapain deh Fawatu amri Ila Khaligi pasrah Fama Atama Ketika saya ulang-ulang Ini bait Syair Gak berlalu sore hari Melainkan Takdirnya Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ya tetap berjalan Tapi datang Bisyarah Pasti ada kabar Gembira Yang membuat hati saya Menjadi adem Dan sejuk Dan saya teringat juga Ucapan Imam Ali bin Abu Talib Saya rida Dengan ucapan Allah Kepada aku Dan aku serahkan Perkaraku Kepada Sang penciptaku Sebagaimana Kama ahsanallahu Fima madha Sebagaimana yang dulu-dulu Udah dibagusin Nama Allah Mulus Yang akan datang Insya Allah juga Ini kita sekarang Sampai ke titik ini Sampai ke titik ini Yang hadir sini beragam Dari yang usianya Belasan Mungkin juga ada yang di bawah Sampai yang udah puluhan Ada yang kepala lima Kepala enam Kepala tujuh Subhanallah Ini kita sampai ke titik ini Sampai ke titik ini Berarti kalau umur kita 60 tahun 70 tahun Itu semuanya Udah di handle Dibagusin oleh Allah Sampai kita Alhamdulillah Kita baik-baik aja sekarang Umur saya 50 60 tahun Alhamdulillah Baik-baik aja Saya melalui 50 tahun Dengan baik Dengan baik Alhamdulillah Sampai titik ini Saya bisa sholat di masjid Sampai titik ini Saya bisa sholat jemaah Sampai titik ini Alhamdulillah Semua baik-baik saja Musibah ada Yang sakit Yang sakit Yang meninggal Yang kehilangan Yang sedih Macem-macem Yang datang Yang pergi Yang diberi Yang hilang Semuanya ada Tapi Saya Alhamdulillah Dibikin sama Allah Melalui itu semua Dalam keadaan Alhamdulillah Baik-baik saja Baik-baik saja Dengan segala ujiannya Yang berat Pada waktunya Tapi begitu sampai titik ini Alhamdulillah Nah sebagaimana Yang lalu-lalu Dimulusin oleh Allah Yang akan datang juga Ya dimulusin sama Allah Yang tersisa berapa sih Dari waktu kita Eh Yang tersisa berapa sih Yang tersisa berapa sih Yang tersisa berapa sih Terima kasih 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 Terima kasih